Hari-hari yang damai selalu memabukkan. Dalam periode waktu ini, jika Su Yun tidak berkultivasi, dia akan lari ke sekte tertinggi. Setelah Su Li Uluo sedikit membuka hatinya kepada Su Yun, dia juga mengalami sedikit perubahan. Dia tidak lagi membenamkan dirinya dalam budidaya Ki Mendalam tanpa batas sepanjang hari, yang memungkinkan dia untuk dilahap oleh Ki Mendalam tanpa batas untuk jangka waktu yang lebih lama, memberi Su Yun waktu yang cukup. Su Yun percaya bahwa selama dia melanjutkan, dia mungkin dapat sepenuhnya memisahkan Su Li Uluo dari sekte tertinggi tanpa bantuan Kei yang indah. Setelah mengintegrasikan Istana Carefri dan mengendalikan Aula Naga tersembunyi, Su Yun menerima sejumlah upeti dari Xing Bai dan Qin Qianlong. Ini semua adalah materi yang sangat membantu untuk berkultivasi, keduanya mengira Su Yun telah mencapai alam Dewa Roh, jadi mereka tidak berani ceroboh dalam memilih upeti. Barang-barang yang mereka pilih semuanya adalah barang langka, pil dan bahan-bahan semuanya memiliki kualitas terbaik, dan mereka bahkan menawarkan 300 ribu koin surgawi. Dengan bantuan harta langka ini dan sejumlah besar koin surgawi, Su Yun berhasil melangkah ke alam Roh Sage tahap ke-9 dalam waktu singkat. Tidak lama kemudian, berita dari pengadilan abadi tiba. Ternyata di dekat gerbang alam abadi, sejumlah besar air mata spasial tiba-tiba muncul. Air mata ini terhubung ke berbagai alam di segudang alam, dan sejumlah besar orang dari segudang alam mengalir ke alam abadi melalui air mata ini. Sebagian besar kekuatan pengadilan abadi dikirim untuk menjaga air mata. Pada awalnya, orang-orang dari pengadilan abadi hanya memberikan peringatan lisan, tetapi setelah tidak menerima efek apapun, mereka tidak punya pilihan selain mulai membunuh. Setelah itu, jumlah air mata akan bertambah setiap hari, dan sekarang jumlahnya lebih dari 200, dan setiap hari, akan ada hampir 100 ribu orang dari segudang alam yang masuk. Orang-orang di pengadilan abadi terus membunuh siang dan malam, dan air mata telah membentuk sungai darah, dengan mayat menumpuk seperti gunung. Itu sangat menakutkan, tetapi untuk beberapa alasan, orang-orang dari alam segudang ini melonjak dengan gila-gilaan seolah-olah mereka berada di bawah pengaruh mantra, menyebabkan orang-orang di pengadilan abadi menjadi waspada. Pada awalnya, orang-orang yang bergegas ke alam abadi hanyalah makhluk lemah dengan kecerdasan lemah. Pada akhirnya, mereka adalah penggarap roh, tetapi di belakang, mereka adalah binatang buas yang sangat menakutkan. Intrusi orang-orang ini jelas bukan suatu kebetulan. Itu pasti sudah direncanakan sebelumnya. Orang-orang di pengadilan abadi tahu bahwa kekuatan misterius sedang mencoba membuka dunia abadi. Terhadap semua ini, Su Yun tidak gugup sama sekali, dan bahkan sedikit bersemangat, karena jika ada kekuatan lain yang dapat menahan kekuatan pengadilan abadi dan menarik perhatian orang-orang di dunia abadi, maka itu akan terjadi. Pastinya merupakan hal yang baik bagi alam iblis sejati, dan alam iblis sejati akan relatif aman. Tanpa tekanan dari pengadilan abadi, Su Yun dapat dianggap memiliki kedamaian dan ketenangan, dan dapat menangani masalah saudara perempuannya. Namun, meskipun seseorang menginginkan kedamaian dan ketenangan, dunia tidak akan memberinya pemikiran sederhana seperti itu. Setelah beberapa hari, sebuah berita tiba. Ini bukan tentang pengadilan abadi, tapi Istana Grand Linglong. Menurut mata-mata Istana Linglong, Shen Wu Huang memohon kepada Nyonya Istana Linglong untuk meminjam Linglong Kai, tetapi tidak dapat melakukannya, dan sepenuhnya disingkirkan oleh Nyonya Istana Linglong. Jika bukan karena Shen Wu Huang adalah teman dekatnya, semua orang akan diusir dari Istana Besar Linglong. Di saat putus asa, untuk menyelamatkan Su Li Uluo, Su Sentian sebenarnya menyelinap ke Istana Linglong sendirian untuk mencuri pelangi Linglong. Dia ditangkap di tempat dan sekarang dipenjara. Setelah mendengar berita ini, jiwa Su Yun ketakutan. Siapakah Su Sentian? Dia hanyalah seorang penggara proh biasa di dunia bela diri tertinggi, dan alasan mengapa dia bisa memasuki alam abadi adalah karena Shen Wu Huang. Bagi Istana Linglong dan bahkan teman-teman Shen Wu Huang, dia tidak dianggap sebagai orang penting, tapi... ...dia telah melakukan kejahatan keji. Sangat masuk akal jika Istana Linglong mengeksekusinya. Situasinya menjadi sangat serius sehingga Su Yun bahkan tidak punya waktu untuk menerimanya. Dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya, Su Sentian harus diselamatkan, bahkan jika dia harus mengungkapkan identitasnya. Dalam hati Su Yun, keselamatan orang-orang di sekitarnya selalu menjadi prioritas utama. Meskipun dia tercela, tidak tahu malu, kejam, bengis, dan bahkan kerasukan, dia tidak meninggalkan hati nuraninya. Siang Yang Su Yun yang berada di aula berteriak. Setelah beberapa saat, Siang Yang dengan cemas berlari ke aula dan membungkuk pada Su Yun. Menguasai. Segera panggil Sing Bai dan Qin Qian Lon atas namaku. Su Yun berteriak. Siang Yang juga mengetahui bahwa Qin Qian Lon dan Sing Bai telah tunduk pada Su Yun, jadi dia segera melarikan diri dan melakukan apa yang diperintahkan. Setengah hari kemudian, pemimpin sekte dari dua sekte besar tiba di sekte pencarian abadi. Selain mereka berdua, Su Yun memanggil Iblis Bulat dan Siang Yang ke-aula. Mereka berempat duduk dalam dua baris di kiri dan kanan, semuanya menatap Su Yun dengan bingung. Untuk memanggil semua orang yang bertanggung jawab sekaligus, kemungkinan besar itu adalah sesuatu yang penting. Su Yun menunduk dan berpikir, dia tidak mengangkat kepalanya, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa lama, dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara rendah, izinkan saya mengajukan pertanyaan. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan ungkapkan pendapat Anda, guru. Siang Yang buru-buru berkata. Tatapan semua orang terfokus pada Su Yun. Su Yun terdiam beberapa saat, lalu berkata, mengumpulkan kekuatan sekte pencarian abadi, istana Riang dan Aula Naga tersembunyi, bisakah kita menyerang istana Linglong yang agung? Begitu kata-kata ini diucapkan, Aula menjadi sunyi. Mata orang-orang itu selebar mata sapi, dan keterkejutan terlihat di seluruh wajah mereka. Tidak peduli siapa orang itu, mereka tidak akan berani mempercayai telinga mereka saat ini. Serang Istana Besar Linglong Tuan, mengapa Anda ingin menyerang Istana Besar Linglong? Iblis bundar itu berkata dengan suara rendah, dengan situasi sekte pencarian abadi saat ini, tidak pantas bagi kita untuk bertindak sedemikian rupa. Meskipun kata-kata iblis bulat itu bijaksana, Su Yun tahu bahwa iblis bulat itu khawatir keberadaan alam iblis sejati akan terungkap. Meskipun sekte pencarian abadi berkembang, ia berkembang dengan tenang, dan pengadilan abadi tidak memperhatikannya. Begitu mereka menyerang Istana Besar Linglong, bagaimana mungkin pengadilan abadi tidak memperhatikannya? Pengadilan abadi sedang berurusan dengan orang-orang di dunia segudang. Mereka tidak punya waktu untuk memedulikan kita. Selama kita menyelesaikan masalah sebelum pengadilan abadi bebas, mereka tidak akan melakukan apapun terhadap kita. Pada saat itu, mereka hanya perlu mengirim olah naga tersembunyi, Istana Riang, dan Istana Gren Linglong ke pengadilan abadi untuk rekonsiliasi. Pengadilan abadi sangat sibuk saat ini sehingga mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap kita. Tapi Istana Linglong Agung tidaklah lemah, terutama teknik Linglong Agung mereka, yang sangat merepotkan. Tidak mudah bagi kita untuk menghancurkan Istana Besar Linglong dalam waktu singkat. Terlebih lagi, meskipun kita menggunakan kekuatan tiga sekte, pertempuran ini tidak akan mudah. Kemungkinan besar, kedua belah pihak akan menderita. Qin Qianlong berkata dengan suara rendah. Bagaimanapun, fondasi Istana Besar Linglong lebih tua dari dua lainnya, dan jika Istana Besar Linglong diserang, sekte abadi lainnya pasti tidak akan tinggal diam. Lagi pula, kami tidak punya reputasi, dan mereka bisa menyerang kami sesuka hati. Dengan cara ini, Istana Riang dan Aula Naga tersembunyi akan menyinggung banyak sekte abadi. Tidak sulit untuk menemukan alasannya, dan kamu tidak perlu mempertimbangkan kehancuran bersama yang kamu khawatirkan. Aku hanya bertanya, aku tidak benar-benar ingin bertengkar. Su Yun berkata dengan suara rendah. Lalu, apa maksudmu, Tuan? Saya ingin kepala istana dari Istana Linglong Agung menyerahkan sesuatu, dan beberapa orang, jadi saya perlu memberi tekanan pada mereka. Izinkan aku berterus terang. Tuanku, tidak sulit untuk memberikan tekanan pada mereka, tapi mengirim ola naga tersembunyi dan ola riang pada saat yang sama mungkin akan menimbulkan banyak masalah. Lagi pula, kedua makhluk abadi ini sekte telah bertarung selama bertahun-tahun, dan itu adalah sesuatu yang diketahui semua orang di dimensi abadi. Jika mereka bergabung, lalu bagaimana mungkin makhluk abadi lainnya tidak curiga? Aku sudah meminta Sing Bai untuk mengumumkan kematian Master Istana Carefree dalam pertempuran dengan ola naga tersembunyi kemarin. Sekarang Istana Carefree telah tunduk ke ola naga tersembunyi, mengirimkan dua sekte abadi bersama-sama tidak akan menjadi masalah. Lalu bagaimana rencana guru untuk menekan mereka? Mobilkan semua kekuatan dari tiga sekte abadi. Mulai sekarang, semuanya akan menuju Istana Besar Linglong. Suyun mengangkat kepalanya dan berkata kepada orang-orang ini dengan serius. Mereka semua. Semua orang melompat ketakutan. Apakah kita bahkan tidak akan meninggalkan kekuatan pertahanan apapun? Setan bulat itu berkata dengan suara yang dalam, Jika seseorang menyergap kita pada saat kritis ini, bukankah kita akan menderita bencana? Bencana. Bagaimana? Suyun menggelengkan kepalanya, selama kita di sini, kita dapat memiliki segalanya, tidak perlu meninggalkan kekuatan pertahanan apapun, jika seseorang menyergap kita, kita dapat menyelesaikan skor sepenuhnya nanti. Karena kita punya alasan, kita dapat menyerang secara terbuka. Kekhawatiran Anda sama sekali tidak diperlukan, Anda perlu tahu, saat ini, kami adalah satu kesatuan, aliansi tiga sekte abadi, jika ada yang menyentuh perkemahan salah satu sekte Anda, maka kami akan menyinggung ketiga sekte tersebut. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk mengambil kembali apa yang hilang, mengerti. Karena itu, Xing Bai dan Qin Qianlong memiliki perasaan aneh di hati mereka. Meskipun mereka telah diturunkan dari pemimpin sekte menjadi subjek, rasa aman yang diberikan Suyun kepada mereka masih sangat kuat. Tuan, sudahkah Anda memutuskan? Setan bundar itu merenung sejenak, tetapi mau tidak mau bertanya lagi. Suyun menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan berjalan menuju iblis bundar itu. Melihat Suyun berjalan mendekat, iblis bundar itu berdiri dan menatapnya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara rendah, Tetua Klan Agung, aku tahu konsekuensi melakukan ini, tapi aku harus melakukannya. Adikku, waktu hampir habis, dan Istana Linglong Agung telah menahan orang tuaku dan kakek, aku harus menyelamatkan mereka. Ini mungkin mengungkap keberadaan alam iblis. Jika Anda merasa tidak nyaman, saya akan segera memindahkan orang-orang dari alam iblis keluar dari alam abadi. Bagaimana menurutmu? Setan bundar itu terdiam. Setelah beberapa saat, Apakah kamu memerlukan wakil pemimpin sekte untuk mengumpulkan lebih banyak orang? Dia berkata. Suaranya sangat tegas. Suyun sedikit terkejut. Karena ini untuk keluargamu, maka lakukanlah. Aku percaya bahwa terlepas dari apakah itu pemimpin sekte atau wakil pemimpin sekte, mereka semua akan sepertimu. Jika pemimpin sekte bergigi delapan mengetahui hal ini, dia pasti akan mendukungmu. Setan bundar itu berkata dengan acuh tak acuh. Suyun terkejut, tapi dia segera tertawa. Iblis bulat itu benar, jika Cigo mengetahuinya, dia mungkin akan menggunakan semua kekuatan alam iblis untuk membantu Suyun. Namun, tenaga saat ini sudah cukup. Tidak perlu, tetua klan agung. Suyun berbalik, melihat ketiga lainnya, dan bertanya, bagaimana menurutmu? Mereka bertiga saling memandang, dan akhirnya berdiri. Mereka menangkupkan tangan dan berkata, kami akan mengikuti pengaturan Anda. Aku tahu kamu tidak tulus mengikutiku, tapi aku bisa memberimu janji. Kamu hanya akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di masa depan. Dengan itu, Suyun keluar dari Aula. 987 Mengenai kata-kata Suyun, Qin Qianlon dan Xing Bai tidak dapat memahaminya, tetapi Xiang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentangnya. Sejak Suyun mengambil alih sekte pencarian abadi, kecepatan pengembangan sekte pencarian abadi telah meningkat lebih dari 10 kali lipat, dan dia juga mendapat banyak manfaat darinya. Dia tidak hanya memiliki sejumlah besar peralatan abadi yang bahkan tidak berani dia pikirkan di masa lalu, dia juga dapat berhubungan dengan manual rahasia dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Setelah Suyun membuat keputusan, Yuan Mo dan yang lainnya mendukungnya sepenuhnya. Dalam waktu setengah hari, ketiga sekte mulai mengatur tim mereka dan mengadakan pertemuan. Tentu saja, mereka masih harus mencari alasan dilakukannya operasi ini, dan itu harus merupakan alasan yang terbuka dan jujur. Perebutan sumber daya adalah sumber konflik antara banyak sekte abadi, dan ini juga menjadi alasan bagi ketiga sekte untuk menekan istana Linglong yang agung. Ketiga sekte mengeluarkan semua harta ajaib dan mesin pembunuh mereka, dan tidak menahan sama sekali. Atas permintaan Suyun, semua sekte mengeluarkan kartu truf mereka. Suatu hari kemudian, pasukan abadi yang berjumlah besar berkumpul di suatu tempat yang berjarak dua hari dari Istana Besar Linglong. Jumlah totalnya melebihi 500 ribu. Untuk operasi ini, Suyun bahkan meminta Hiden Dragon Hall dan Chare Free Palace untuk mengumpulkan semua murid mereka yang berada di luar. Karena pihak lain adalah Istana Besar Linglong, dia tidak boleh gegabuh. Awalnya Suyun tidak ingin menyentuh Istana Besar Linglong, tapi yang bermasalah adalah Su Sentian. Dengan temperamen Sen Suek Sue, dia pasti tidak akan meninggalkan suaminya dan pergi, yang berarti orang tuanya berada dalam kesulitan. Bahaya! Jika dia pergi untuk menyelamatkan Su Sentian dan Sen Suek Sue, Su Li Uluo tidak akan punya cukup waktu. Karena itu masalahnya, dia hanya bisa memilih untuk menyelesaikannya bersama, memimpin pasukan untuk menekan Istana Linglong yang agung, dan pada saat yang sama menyelamatkan Su Sentian, Sen Suek Sue dan Sen Wu Huang, dia juga membawa Linglong Kai kemari. Su Yun, yang memimpin pasukan maju, selalu merasa tidak nyaman. Su Sentian sudah dipenjara, dan dia tidak tahu bagaimana orang-orang di Istana Besar Linglong akan menghadapinya. Mereka masih dua hari lagi dari Istana Agung Linglong, dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dalam dua hari ini. Penatua Yuanmo Su Yun menoleh dan memanggil Iblis Bundar yang mengikuti di sampingnya. Perintah apa yang dimiliki Raja Iblis? Setan Bundar itu menangkupkan tinjunya dan bertanya dengan hormat. Pertama-tama aku akan pergi ke Istana Besar Linglong untuk menyelidiki situasinya. Bawalah orang-orang ini dan kejar aku. Su Yun berkata dengan lembut. Tuan, Anda ingin pergi dulu. Saya akan segera memilih dua ribu elit untuk menemani Anda. Kata Iblis Bulat itu. Tapi Su Yun menggelengkan kepalanya, itu karena ada terlalu banyak orang, itulah mengapa sangat lambat. Kecepatan mereka tidak bisa mengimbangiku. Aku akan melihatnya dulu. Suruh Sing Bai dan yang lainnya untuk mempercepat. Jika ada situasi apapun, saya akan menghubungi kalian melalui medali pemimpin sekte. Dengan itu, Su Yun tidak berbicara lebih jauh. Dia mengeluarkan pedang bintang teratainya dan melemparkannya ke udara, menginjak pedang itu dan terbang jauh. Su Yun bergegas dengan sangat cepat. Keselamatan orang tuanya seperti api, terus-menerus membakar hatinya. Dengan kecepatan pasukan, mereka memerlukan waktu dua hari untuk mencapai Istana Dali Linglong. Namun dengan kecepatan Su Yun, mereka akan tiba dalam waktu setengah hari. Suara mendesing. Seberkas cahaya terbang melewati batas luar Istana Dali Linglong. Ketika para murid yang menjaga sekeliling melihat sinar cahaya ini, mereka semua menjadi waspada. Saat cahaya yang mengalir menghilang, sosok Su Yun muncul. Dia melirik murid-murid di luar dan dengan cepat berjalan mendekat. Siapa kamu? Seorang murid berteriak. Pelindung Sekte Pencari Abadi Baili, aku punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Tuan Istanamu. Su Yun mengeluarkan lencana pesanannya dan berteriak. Sekte Pencarian Abadi. Mata murid itu dipenuhi dengan rasa jijik, dia mendengus dan berkata, seorang pelindung dari Sekte Setengah Abadi ingin bertemu dengan penguasa istana dari Istana Dali Linglong kita. Lelucon apa? Cepat enyahlah, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Cepat enyahlah. Murid di sampingnya juga berteriak dengan tidak sabar. Tanpa diduga, saat dia mengatakan itu, Su Yun tiba-tiba mengangkat kakinya dan dengan keras menendang ke arah kedua murid itu. Kecepatannya sangat cepat, dan sebelum mereka berdua bisa bereaksi, mereka dikirim terbang. Keduanya terjatuh ke arah pintu dan menabraknya dengan keras. Dengan suara, dentang, pintunya bergetar. Ketika murid-murid di sekitarnya melihat pemandangan ini, mereka semua bergegas mendekat. Saya datang ke sini hari ini untuk mencari Tuan Istana Linglong. Jika Anda tidak segera mengizinkan saya menemuinya, jangan salahkan saya karena kejam. Su Yun berteriak, dan segera menebas ke arah pintu. Bila pedang seputih salju melonjak seiring dengan ujung pedang, dan dengan serangan yang menakjubkan dan tiada taraf, pedang itu menebas dengan keras ke arah pintu. Dengan suara, suah, seluruh pintu hancur berkeping-keping, dan pecahan itu menenggelamkan dua murid Istana Linglong yang tergeletak di tanah. Melihat pemandangan ini, bagaimana mungkin para murid yang berjaga berani ragu lagi. Dia segera mengirimkan sinyal dan berteriak, serangan musuh. Teriakan itu bergema di dalam dan di luar Istana Linglong. Sou 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 sou. Dengan suara swash, sejumlah besar orang Istana Linglong bergegas keluar dari pintu, semuanya bersenjata lengkap, dengan senjata di tangan mengarah ke Su Yun, mereka mengelilinginya dengan rat. Su Yun memandang orang-orang di sekitarnya dengan dingin, pedang bintang teratai di tangannya gemetar gelisah. Saya hanya akan mengatakan satu hal terakhir kepada Anda. Jika Anda masih bertahan, maka saya akan menggunakan metode saya. Su Yun berkata dengan suara rendah, suaranya dipenuhi dengan tekad dan keseriusan, pergi dan panggil penguasa Istana-Istana Dali Linglongmu. Murid yang sombong. Bagaimana kamu bisa melihat penguasa Istana hanya karena kamu menginginkannya? Jatuhkan dia. Para murid di sekitarnya tidak mendengarkan kata-kata Su Yun sama sekali. Setelah salah satu dari mereka meraung, semua orang mengepung Su Yun dan bergegas ke arahnya. Tapi Su Yun, yang mengincar sasaran, tiba-tiba berputar dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, bayangan pedang itu segera mengelilingi tubuh semua murid Istana Linglong. Dia hendak melangkah ke alam roh sage, tetapi kekuatannya sudah sebanding dengan roh abadi yang mendalam. Teknik pedang angin ilahi sangat cepat, dan bahkan makhluk abadi pun tidak akan bisa mendeteksinya. Seribu pedang per detik telah berlalu, dan dia saat ini sedang maju menuju sepuluh ribu pedang. Setelah beberapa saat, semua orang dari Istana Linglong jatuh ke tanah. Pada awalnya, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki luka di tubuh mereka, tetapi setelah beberapa saat, sejumlah besar retakan kecil muncul di tubuh mereka, diikuti dengan darah merah cerah yang mengalir keluar. Dalam sekejap mata, semua orang di tanah telah berubah menjadi orang-orang berdarah, pemandangannya sangat menakutkan. Ketika murid-murid Istana Linglong yang bergegas melihat pemandangan yang begitu tragis, mereka sangat ketakutan bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap. Kakak senior Li, kakak junior Zhang. Kamu. Kamu benar-benar membunuh seseorang dari Istana Dali Linglong kami. Anda. Kurang ajar kau. Cepat. Pergi dan beritahu para tetua. Teriakan tidak berhenti, penduduk Istana Linglong berada dalam kekacauan total. Suyun berdiri diam di luar pintu, dan tidak memilih untuk menerobos masuk. Setelah sekitar 20 napas waktu, embusan angin bertiup dari dalam pintu, dan kemudian, 30 sosok tiba-tiba muncul di depan Suyun. Semua ki mereka jauh lebih kuat daripada para murid yang menjaga pintu, dan secara kasar, mereka setidaknya harus menjadi murid elit Istana Linglong. Dan di depan mereka ada seorang lelaki tua berjubah kuning dengan rambut putih dan janggut putih. Orang tua itu memegang tongkat kayu dengan satu tangan dan mengelus janggutnya dengan tangan lainnya, matanya yang cerah menyapu murid-murid di tanah, dan kemudian berbalik untuk melihat Suyun. Siapa kamu? Orang tua itu tidak segera membiarkan murid-murid yang marah mengambil tindakan terhadap Suyun, tetapi angkat bicara. Tidakkah kamu akan mengetahui segalanya jika kamu menggunakan teknik luar biasa padaku? Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Kamu pasti bercanda, meskipun teknik luar biasa adalah teknik ilahi sekte kami, aturan sekte menyatakan bahwa kami tidak diperbolehkan menggunakannya tanpa izin. Kata lelaki tua itu, lalu menganggup pada Suyun, dan tertawa, tapi sebelum itu, aku masih harus berterima kasih padamu karena telah menunjukkan belas kasihan. Tidak bisa dikatakan bahwa saya bersikap lunak, saya di sini bukan untuk membunuh siapapun, tujuan saya hanya untuk menemukan nyonya istana linglong Anda, tetapi istana linglong Anda tahu bahwa saya berasal dari sekte pencarian abadi dan menolak permintaanku, jadi aku tidak punya pilihan selain menggunakan beberapa metode. Oh. Jadi, Anda adalah sesama makhluk abadi dari sekte pencarian abadi. Orang tua itu memperlihatkan ekspresi terkejut. Aku ingin bertemu nyonya istanamu. Suyun berkata dengan acu tak acu, tentu saja, jika kamu memiliki hak untuk berbicara, aku sama saja dengan memberitahumu. Mendengar itu, lelaki tua itu menjadi bingung, ada apa, tuan? Dua hal. Suyun berkata dengan suara rendah, saya mendengar bahwa istana linglong Anda telah memenjarakan seseorang bernama Susentian, saya meminta Anda segera melepaskan Susentian, selain itu, saya berharap istana linglong Anda akan meminjamkan saya perlindungan sekte Anda. Harta karun, pelangi indah, aku harus menyelamatkan seseorang. Ekspresinya sangat serius, dan orang-orang itu juga mendengarkan dengan penuh perhatian. Namun, ketika kata-kata ini keluar dari mulutnya, itu tidak bisa masuk ke telinga pihak lain. Bahkan orang tua itu tidak berani mempercayai kata-kata Suyun. Dia mengerutkan kening, jejak keramahan di wajahnya menghilang, digantikan oleh ekspresi serius, dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu yakin apa yang kamu katakan itu benar? Anda harus tahu apa yang telah dilakukan Susentian di istana linglong saya, bukan. Dia bermaksud mencuri pelangi indah istana dali linglong milikku. Menurut aturan sekte saya, dia akan dieksekusi dalam tiga hari sebagai peringatan bagi orang lain. Bagaimanapun, pelangi indah sangatlah berharga, dan memiliki arti yang luar biasa bagi istana dali linglong saya. Mencurinya adalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Bahkan saya akan menerima hukuman yang sama. Adapun apa yang Anda katakan tentang meminjam pelangi indah, itu bahkan lebih mustahil. Setelah itu, dia menunjuk murid-murid yang terbaring dalam genangan darah dan berkata kepada orang-orang di sampingnya, mereka belum mati. Bawa mereka turun dan sembuhkan mereka. Orang di sampingnya menganggup dan segera melakukan apa yang diperintahkan. Orang tua itu menoleh dan berkata, kamu adalah anggota dari sekte pencarian abadi. Meskipun sekte pencarian abadi hanyalah sekte setengah abadi, melihat bahwa kamu tidak membunuh orang-orang sekte saya, saya tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Anda boleh pergi sekarang, jangan ganggu sekte saya lagi, jika tidak, sekte saya akan menghukum Anda sesuai aturan. Bisakah kata-katamu mewakili Tuan Istana-mu? Su Yun tidak segera pergi, tapi bertanya. Bahkan jika aku tidak bisa mewakilinya, aku yakin Tuan Istana pasti memiliki arti yang sama. Pria tua itu berkata dengan acuh tak acuh. Saya mengerti. Su Yun menganggup, dan bersiap untuk pergi. Namun sebelum dia sempat mengambil beberapa langkah, dia tiba-tiba berbalik dan menatap lelaki tua itu. Orang tua, kamu baru saja mengatakan bahwa Su Sentian akan dieksekusi dalam tiga hari. Iya, tiga hari kemudian, ketua istana memutuskannya pada siang hari ini. Shen Wu Huang dan Tuan Hu King tidak keberatan. Kata lelaki tua itu dengan acuh tak acuh. Hu King, siapa? Alis Su Yun berkedut, dia tidak berbicara lagi, menarik napas ringan, dan pergi. Hei, kataku, tetua kedua, bajingan dari sekte pencarian abadi ini datang ke istana Linglong kita untuk bertindak seperti seorang tiran, dan melukai murid sekteku. Kamu membiarkannya pergi begitu saja, jika masalah ini menyebar, bukankah begitu? Bukankah istana Linglong ku kehilangan seluruh wajahnya? Saat itu, Tawa menghina keluar dari istana Linglong, dan kemudian sesosok tubuh tiba-tiba muncul di depan Su Yun, langsung menghalangi jalan keluarnya. 988 Tuan Muda Ku Ichi Melihat pemuda di depan Su Yun, tetua istana Linglong memungkapkan ekspresi terkejut. Pemimpin istana dari istana besar Linglong disebut Ku Yi Yang, dan merupakan seorang tiran yang sangat terkenal di alam abadi. Ku Yi yang memiliki banyak rekan budidaya ganda, namun ia hanya memiliki tiga orang putra, putra sulung Ku Yi, putra kedua Ku Ichi, dan putra ketiga Ku Isan. Orang yang menghalangi Su Yun adalah putra kedua Ku Ichi. Meskipun Ku Ichi hanyalah putra kedua, budidayanya adalah yang terkuat dari ketiganya, dan dia adalah target utama perawatan penerus istana Linglong. Saudara Ku Ichi, kamu bisa melakukannya. Biarkan bajingan tercela ini mengetahui kekuatan istana Linglong kita. Pada saat yang sama, suara lain keluar dari sekte tersebut. Semua orang menoleh dan melihat seorang gadis muda berpakaian putih berlari keluar dari dalam. Dia memiliki wajah oval, tubuh mungil dan ramping, rambut hitam legam, dan fitur wajah yang indah. Dua pita putih panjang mengikat rambut indahnya menjadi dua ekor kuda panjang, dan dari ujung kepala sampai ujung kaki, ia juga dihiasi dengan berbagai ornamen warna-warni. Melihat warna ornamennya, sepertinya semuanya adalah artefak abadi. Sepertinya wanita muda ini bukanlah orang biasa. Salam, Nona Suanyue. Nona Suanyue. Penatua dan murid-murid di sekitarnya semuanya membungkuk kepada wanita muda itu. Namun, gadis itu menutup mata terhadap hal itu. Matanya terfokus pada Ku Ichi yang tampan. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan berteriak, Ku Ichi saudara, cepat beri pelajaran pada bajingan ini, cepat beri dia pelajaran. He he, adik perempuan Suanyue, jangan khawatir, tidak peduli siapa itu, mereka berani datang ke istana Linglongku dan berperilaku kejam, aku akan membuat mereka menderita. Ku Ichi terkeke, dia menghunuskan pedang biru-biru dari pinggangnya, ujung pedang menunjuk ke hidung Suyun, dan berteriak, bocah bau, cabut pedangmu, aku ingin kamu tahu bahwa yang terkuat di istana Linglong yang agung bukan hanya teknik grit Linglong, tapi juga teknik pedang. Suyun mengangkat kepalanya dan menatapnya, setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan acuh tak acuh, aku adalah pelindung dari sekte pencarian abadi, Bai Li, tujuanku di sini adalah untuk menemui ketua istanamu, dan memintamu untuk melepaskan dia, dan pinjamkan aku Linglong Kai. Selain itu, aku tidak punya tujuan lain, dan terlebih lagi, aku tidak ingin bermusuhan dengan istana Linglongmu, jadi aku menolak berdebat denganmu. Huh, kamu pikir kamu bisa menolakku hanya karena kamu mau. Kamu bukan lawanku, jadi aku bisa mengatakan itu. Suyun menggelengkan kepalanya. Tanpa diduga, setelah dia mengatakan itu, kuici tertawa terbahak-bahak, hahaha, ini lucu sekali, kamu hanyalah pelindung sekte setengah abadi, budidayamu hanya roh abadi, harta sihirmu juga besitua, orang seperti itu benar-benar berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepada tuan muda ini, sungguh menggelikan. Lelucon yang luar biasa. Apakah itu lucu? Saya kira tidak demikian. Saya tidak pernah melakukan apapun yang tidak menguntungkan saya. Tidak apa-apa jika Anda ingin berdebat dengan saya, selama kita menambahkan beberapa taruhannya, kita bisa segera memulainya. Hadiah! Kuici mengerutkan kening. Tuan muda, kembalilah, biarkan orang itu pergi. Penatua di bawah sepertinya merasakan ada sesuatu yang salah dan dengan cepat berteriak. Kata-kata Suyun dan ekspresi tenangnya membuat orang merasa tidak nyaman. Kuici hanya melihat sedikit orang, tetapi tetua klan kedua berbeda. Dia telah mengamati orang selama bertahun-tahun, dan penilaiannya terhadap orang sangat akurat. Pertama kali dia melihat Suyun, dia merasa dirinya luar biasa. Meskipun dia mengaku sebagai pelindung sekte pencarian abadi, hal ini tidak membuat tetua klan kedua meremehkannya. Belum lama ini, dia telah mengalahkan lebih dari sepuluh murid sekte tersebut dalam sekejap. Bisakah pelindung sejati dari sekte pencarian abadi melakukan hal itu? Jangan khawatir, tetua klan kedua tidak perlu khawatir. Aku tidak peduli dengan semut belaka. Kuici mendengus, lalu berteriak pada Suyun, anak nakal, aku di sini untuk memberimu pelajaran, bukan untuk memintamu berdebat denganku. Taruhan apa yang kamu inginkan? Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Apakah kamu takut padaku? Apakah menurutmu itu mungkin? Kalau begitu, apakah kamu khawatir akan kalah? Lelucon yang luar biasa, aku bisa mengurus orang sepertimu dalam beberapa langkah. Karena kamu begitu percaya diri, kenapa kamu tidak berani bertaruh? Lagi pula Anda akan menang, jadi apa yang perlu ditakutkan? Suyun melepas lencana pesanan yang melambangkan pelindung di pinggangnya. Dia telah meminta siang yang untuk mengambilkannya untuknya. Bagaimanapun, dia tidak bisa tampil sebagai pemimpin sekte. Kalau tidak, jika pemimpin sekte tiba-tiba mengubah identitasnya, itu akan menarik perhatian banyak orang. Lencana pesanan adalah lencana pesanan pelindung. Suyun menyajikannya di depan Kui Chi dan berkata dengan acu-ta'acu, sebagai pelindung sekte pencarian abadi, saya jamin selama Anda mengalahkan saya, atau bahkan membunuh saya, setengah dari aset sekte pencarian abadi akan menjadi milik istana Linglong yang agung. Apakah yang kamu katakan itu benar? Mata Kui Chi berbinar, dan dia langsung menjadi bersemangat. Tentu saja, aku bersungguh-sungguh dengan apa yang aku katakan. Dia hanya seorang pelindung belaka. Kata-katanya tidak banyak berguna sama sekali. Tetua di bawah buru-buru berteriak. Bagaimana tidak ada gunanya? Suyun menoleh dan berkata kepada tetua klan kedua, kata-kataku barusan telah dicatat dalam lencana pesanan ini, jika aku kalah, lencana pesanan ini akan menjadi milikmu, kamu dapat pergi ke sekte pencarian abadi untuk memintanya, jika sekte pencarian abadi tidak memberikannya kepadamu, kamu bisa langsung menjarahnya, lencana pesanan ini bisa digunakan sebagai alasan, kamu punya alasan bagus untuk pergi, bahkan pengadilan abadi tidak bisa ikut campur, kan? Itu benar, sekte seperti sekte pencarian abadi, istana Linglong Agungku dapat dengan mudah menjatuhkannya. Jika kamu tidak memberikannya kepadaku, kita bisa merebutnya. Kuichi mendengus dan tertawa, karena kamu sedang terburu-buru untuk mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Dengan itu, dia bergegas maju untuk bertarung dengan Suyun. Jangan terburu-buru. Suyun berkata dengan acuh-ta'acuh, saya belum menyebutkan permintaan saya. Katakan saja, Kuichi menjadi tidak sabar. Dia sama sekali tidak tertarik dengan permintaan Suyun, karena menurutnya menyebutkannya sama saja dengan tidak menyebutkannya, orang ini sudah mati. Tapi Suyun berkata dengan tenang, permintaanku sangat sederhana, seperti yang aku katakan sebelumnya, satu, lepaskan susentian dan yang lainnya, dua, pinjamkan aku pelangi indah. Tuan muda, jangan, kata tetua kedua dengan cemas. Kuichi juga terkejut sesaat, tapi dengan sangat cepat, dia memilih untuk mengabaikan kata-kata tetua kedua dan berteriak, tentu. Baiklah. Cahaya aneh melintas di mata Suyun, dia memegang lotus star sword dan mundur setengah langkah, mengambil posisi bertahan. Saya harap Istana Linglong Agung Anda dapat menepati janji Anda. Heh, jangan terlalu banyak berpikir, kamu tidak akan bisa hidup lama. Kuichi mencibir, dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan bergegas menuju Suyun, pedang biru itu menusuk jantung Suyun dengan lintasan yang sangat licik. Dalam proses terbang, pedang tajam itu tiba-tiba berubah menjadi elang biru, dan benar-benar meninggalkan tangannya dan terbang. Langkah ini sangat cepat, tindakan ini tajam sekaligus kejam. Itu adalah gerakan mematikan yang bisa membunuh seseorang. Energi abadi yang melonjak berubah menjadi niat membunuh yang melonjak di sekitar tubuh elang. Namun, Suyun tidak bergerak sama sekali, dan hanya berdiri di posisi semula. Kuichi memang tidak lemah, dia lebih kuat dari murid Gridling Long Palace biasa, tapi di depan Suyun, dia hanyalah spirit imortal tahap kedua. Kultifasi Suyun memang kalah dengan Kuichi, namun Ki dalam tubuhnya dan kekuatan tubuhnya tidak lebih lemah dari Kuichi. Ki nyabahkan lebih kuat, dan harta ajaib telah menekan Kuichi sampai mati. Menghadapi Kuichi, Suyun sama sekali tidak takut. Kecepatan elang biru itu memang sangat cepat, tapi di mata Suyun, itu tidak cepat sama sekali. Dia sedikit condong ke samping. Jagoan. Elang itu melewatinya. Hemm. Wajah Kuichi terkejut, tapi dia tidak berkecil hati, dia melompat dan bergegas menuju Suyun, tangannya dipenuhi dengan Ki abadi, telapak tangannya bersinar dengan cahaya kemasan. Saat dia mendekat, kedua telapak tangannya dengan keras menamparkan ke arah Suyun, yang Ki abadi terjepit di telapak tangannya, menyebabkan udara terdistorsi. Namun, saat Ki mendekati Suyun, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Semua Ki telah menghilang, dan telapak tangan yang tampak menakutkan sebenarnya menjadi sangat biasa. Apa? Kuichi terkejut. Suyun menghindar ke samping sekali lagi, dan yang masuk ke mata Kuichi tetaplah pedang yang telah berubah menjadi elang biru, tapi pada saat ini, pedang itu benar-benar ditusukkan ke arahnya dengan agresif. Kuichi kaget. Ia segera mengeluarkan harta saktinya, sebuah perisai transparan terbentuk di depannya. Pedang elang menghantam perisai itu, langsung menghancurkannya, menyebabkan seluruh tubuh Kuichi terjatuh dari langit, berguling beberapa kali. Tanah awan, tampak sangat menyedihkan. Saudara Kuichi, apa kamu baik-baik saja? Gadis muda bernama Suan Yue merasa cemas, dia segera berlari dan membantu Kuichi berdiri. Saya baik-baik saja. Kuichi berjuang melepaskan diri dari dukungan wanita muda itu, wajahnya dipenuhi amarah dan kengganan, matanya menatap tajam ke arah Su Yun yang ada di udara, giginya terkatup, bajingan sialan, apakah kamu baru saja mengendalikan pedangku? Namun, Su Yun tidak punya niat membalas Kuichi. Kali ini giliran dia yang mengambil inisiatif. Dia mengangkat pedang bintang teratai yang seputih salju dan indah itu tinggi-tinggi di udara. Di bawah pantulan cahaya, pedang itu memancarkan lingkaran cahaya yang bahkan lebih menyelaukan daripada terik matahari. Meskipun pedang bintang teratai tidak berasal dari dunia abadi dan tidak memiliki ketajaman pedang abadi, bukan berarti pedang itu kalah dengan pedang abadi. Di alam ini, orang yang menggunakan pedang tidak lagi memperhatikan ketajaman pedang. Su Yun mengayunkan tangannya, pedang bintang teratai terayun ke bawah dan teriakan pelan keluar dari mulutnya. Mengikat. Jagoan. Seberkas cahaya seputih salju terbang keluar dari lotus star sword, melingkarinya seperti ular putih. Kuichi dengan cemas mengingat kembali senjatanya dan menebas ular putih itu dengan panik. Namun, ular putih itu seperti ketiadaan, dan ujung pedangnya langsung menembusnya. Setelah ular putih ini mengikatnya dengan erat, mereka segera muncul. Tubuh Kuizi menegang, dan lengannya terjerat sepenuhnya. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan tangannya yang memegang pedang. Dia diikat dan ditekan sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, semua orang tahu bahwa Kuichi telah kalah. Pelindung sekte pencarian abadi ini bernama Bailey. Tidak sederhana. Kuichi adalah putra dari Master Asgard dan telah memperoleh warisan dari Master Asgard. Tingkat budidayanya tidak rendah, tetapi menghadapi Bailey ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kapan ahli seperti itu muncul di sekte pencarian abadi? Tetua kedua yang berada di samping memasang ekspresi serius di wajahnya. Jika dia menghadapinya, dia tidak akan bisa dengan mudah mengalahkan Bailey ini. Berengsek! Benda apa ini? Sialan! Kuichi cemas dan marah. Dia berjuang mati-matian, tapi tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, dia tidak bisa melepaskan diri dari ular putih yang mengikatnya. Suyun turun dari langit, memegang pedang bintang teratai, dia berjalan menuju Kuichi selangkah demi selangkah. Kamu kalah. Sekarang, kamu bisa melakukan perjalanan dan memenuhi janji di antara kita. Kamu telah menyelesaikan permintaanku. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Tidak, saya tidak kalah. Pertarungan di antara kita belum berakhir. Kuichi meraung sekuat tenaga, matanya merah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan kalah begitu menyedihkan, dan terlebih lagi, dia tidak pernah berpikir bahwa sekte pencarian abadi akan memiliki orang yang begitu cakep. Dia meraung beberapa kali, dan tiba-tiba, tubuhnya menjadi tenang. Matanya yang menatap Suyun menjadi sangat halus, dan pada saat yang sama, aura di sekitar tubuhnya menjadi sangat tenang. Wajah Suyun sedikit berubah saat dia menoleh untuk melihat. Teriakan pelan keluar dari mulut Kuichi. Teknik luar biasa yang luar biasa. 989 Teknik luar biasa yang luar biasa. Ini adalah seni abadi yang terkenal dari Istana Dali Linglong. Setelah berhasil diaktifkan, ia akan dapat mengintip ke dalam pikiran seseorang dan mengintip ke dalam sebagian ingatan pihak lain. Apa yang dipikirkan pihak lain dan apa yang mereka rencanakan, mereka akan dapat mengetahuinya dengan jelas. Setelah seni abadi ini berhasil diaktifkan, hasil dari pertempuran ini akan segera terungkap. Mata Kuichi yang terikat menjadi transparan seperti kaca. Tak hanya itu, sejumlah besar garis kristal tersebar di sekitar matanya. Garis-garis ini mulai menyebar ke wajahnya, dan kekuatan magis juga melayang di matanya, seolah-olah detik berikutnya akan keluar dari pupilnya. Huff! Suyun mendengus, tiba-tiba dia mengangkat tangan kanannya dan berteriak. Hua! Fluktuasi spiritual yang lebih kuat tiba-tiba meluap dari tubuhnya, dan menyebar ke segala arah dengan kecepatan yang mencengangkan. Tubuh Kuichi bergetar. Saat itu juga, dia menemukan bahwa perubahan yang sangat mengerikan telah terjadi di segala arah. Lingkungannya dengan cepat menjadi gelap, dan penglihatannya juga terhambat. Bai Li sebelumnya telah lama menghilang. Tanpa target, dia sebenarnya tidak tahu cara menggunakan teknik hebat yang luar biasa. Ini, sebuah ilusi. Sialan, dia benar-benar menggunakan teknik ilusi. Bajingan. Kuichi bingung dan jengkel. Orang-orang di luar hanya melihat teknik hebat cekatannya tiba-tiba berhenti, dan seluruh tubuhnya tampak tercengang. Dia tidak bisa melihat Bai Li yang ada di depannya, dan terus berteriak dan menjerit. Ilusi, sepertinya Tuan Muda Kuichi bukan tandingannya. Penatua kedua menghela nafas, wajahnya dipenuhi ketidakberdayaan. Kamu kalah. Suyun berjalan mendekat dan menendang perut Tuan Muda Kuichi. Pihak lain bahkan tidak tahu di mana dia berada, jadi dia tentu saja tidak bisa menerima tendangannya. Dong. Kuichi jatuh ke tanah kesakitan. Dia meringkuk dan memegangi perutnya. Dia tidak bisa melihat Suyun dalam ilusi. Bajingan. Dia mengertakan gigi dan meraung. Apakah kamu tahu mengapa kamu kalah? Suyun meletakkan pedang di hatinya dan menghilangkan teknik ilusi. Dalam sekejap mata, Ku Renji mendapatkan kembali penglihatan normalnya, tapi dia juga melihat situasi saat ini. Suyun berkata dengan acu-ta'acu, teknik hebatmu yang luar biasa terlalu lambat untuk diaktifkan. Tidak apa-apa jika lambat, tapi mengapa kamu harus meneriakan namanya sebelum mengaktifkannya? Bukankah ini memberitahu Suyun bahwa dia akan menggunakan teknik luar biasa? Jika diaktifkan secara langsung, Suyun mungkin tidak bisa menahannya. Anda. Organ dalam kuih Sugumi akan meledak. Sebenarnya dengan kekuatan Kuichi, dia bisa saja berselisih dengan Suyun untuk sementara waktu, namun dia sempat meremehkan lawannya, karena dia tahu kalau Suyun berasal dari sekte pencarian abadi. Sejak awal, Kuichi tidak menaruh perhatian pada Suyun, yang mengakibatkan kerugian terus-menerus, dan bahkan teknik hebat yang sangat indah dengan mudah dipatahkan oleh Suyun, yang menyebabkan situasi ini. Sekarang, bisakah kamu memenuhi janji kita sebelumnya dan memenuhi permintaanku? Suyun berkata dengan acuh-ta'acuh. Kuichi masih ingin mengatakan sesuatu, tapi saat dia hendak berbicara, pedang Suyun segera menekan sedikit, ujung pedang bintang teratai seputih salju menembus dadanya. Dia tahu, jika dia mengatakan sesuatu yang lebih tidak berguna, mungkin pedang itu akan menembus dadanya, karena mereka sudah membuat kesepakatan, Suyun bisa membunuhnya sepenuhnya, bahkan istana Linglong yang agung pun tidak bisa berbuat apa-apa, karena setelah mereka berdua sepakat, Suyun yang membunuhnya adalah sah dan masuk akal, dan berada di bawah perlindungan pengadilan abadi. Iya-iya. Akhirnya, Kui tidak lagi bertahan. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara rendah. Itu bagus. Suyun menyimpan pedangnya, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, karena itu masalahnya, tolong segera lapor kenyonya istanamu, dan serahkan semua orang dan barangnya. Bagus. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Kui citerengah-engah dan berdiri dengan wajah menunduk. Namun, saat dia berdiri, pedang birunya tiba-tiba menusuk ke arah dada Suyun. Pergi ke neraka. Dia meraung marah. Suyun mengerutkan kening, tapi tidak menghindar. Dia sudah lama melihat hal yang sama dengan Kui Chi, tapi tidak mengeksposnya, bahkan membiarkannya membunuhnya. Dentang. Ujung pedang biru itu langsung menembus dadanya, tapi tidak menembus dadanya. Seolah-olah ujung pedang telah menembus dinding besi, tidak mampu menembus setengah inci pun. Apa? Mata Kui Chi membelalak. Orang-orang di istana Linglong Agung semuanya adalah orang-orang baik. Mereka mengingkari kata-kata mereka dan menikamku dari belakang. Kuat, kuat. Suyun mendengus, dan menendang dengan keras. Tendangan ini, sepertinya telah menggunakan seluruh kekuatannya. Dong. Suara teredam keluar, menyebabkan bangunan istana besar Linglong bergetar. Perut kuici langsung ditendang, dan dia terbang keluar, darah dan daging berceceran di tanah. Dia berguling beberapa kali di tanah, lalu berhenti bergerak, tidak bisa bangun lagi. Saudara kuici. Tuan muda. Teriakan cemas dan gugup terdengar satu demi satu. Orang-orang di istana Linglong Agung semuanya bergegas menuju kuici yang tergeletak di tanah. Tetua kedua dan Suanyue dengan cemas mengelilinginya, dan kedua murid itu dengan cemas menyalurkan Ki Abadi ke dalam luka-lukanya. Dengan bantuan Ki Abadi, kuici sadar kembali. Dia mencoba yang terbaik untuk membuka matanya yang lemah, tapi dia tidak meminta bantuan. Sebaliknya, dia menggunakan kekuatan terakhirnya dan meraum dengan suara rendah, bunuh orang itu. Bunuh dia. Bunuh dia. Mendengar itu, semua orang masih ragu-ragu, tetapi wanita muda Suanyue tidak dapat menahannya lebih lama lagi, dan segera berkata, untuk apa kalian masih berdiri di sana. Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Tuan Muda? Cepat, bunuh orang itu. Tuan Muda, Nona, tidak bisa. Kata tetua kedua dengan cemas. Namun, perkataannya tidak dapat mengubah keputusan Suanyue. Suanyue mendengus, wajah kecilnya dipenuhi amarah, apa yang kamu takutkan? Itu hanya pengadilan abadi, denganku di sini, mereka tidak akan berani menemukan masalah dengan istana Linglong Agungmu. Cepat. Kalian semua menyerang, apakah kalian akan menyaksikan Tuan Muda kalian diintimidasi oleh orang lain? Dan oleh sekte kecil setengah abadi seperti sekte pencarian abadi. Karena itu, para murid tidak lagi ragu-ragu. Karena Suanyue ingin mengambil semua tanggung jawab, mereka tidak takut pada apapun, dan segera bergegas maju untuk membunuh. Tapi Suyun sepertinya tidak ingin terus bertarung dengan mereka, wajahnya berubah seram, dan berteriak, istana Linglong yang agung tidak menepati kata-kata mereka, dan menikam orang dari belakang, tercela dan tidak tahu malu, aku benar-benar melihatnya hari ini. Masalah ini tidak akan berakhir di sini, saya tidak akan menemani Anda hari ini, saya akan datang lagi dalam tiga hari, saya harap istana Linglong Agung Anda sudah siap. Saat dia selesai berbicara, dia berbalik dan lari. Jangan pergi. Pencuri, jangan pergi. Para murid berteriak dengan cemas ketika mereka mengejarnya. Tapi kecepatan Suyun terlalu cepat, dalam sekejap mata, dia menghilang, dan orang-orang ini hanya bisa menyerah di tengah jalan. Murid yang sombong, kamu masih berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Suan Yue mencemoh kata-kata Suyun, menurut pendapatnya, Suyun hanya berusaha pamer dan menyelamatkan mukanya. Kalian, cepat bawa tuan muda itu turun untuk berobat, dan segera beritahu nyonya istana. Tetua klan kedua tidak bisa mengejar Suyun, jadi dia hanya bisa dengan cepat mengurus masalah ini di sini. Suan Yue mengikuti Kuichi dan pergi, sementara beberapa murid membereskan kekacauan itu. Penatua kedua menatap kekejauhan, dan setelah sekian lama, dia menghela nafas, wajahnya dipenuhi ketidakberdayaan. Setelah menyingkirkan murid-murid istana besar Linglong, Suyun sedikit melambat. Dia tidak berencana untuk membunuh mereka, lagi pula, Su Sentian, Sen Suek Suedan yang lainnya masih berada di istana Linglong yang agung, jika mereka melakukan pertikaian berdarah dengan istana Linglong yang agung, situasinya akan merepotkan. Awalnya, dia ingin bertemu Su Sentian dan bernegosiasi dengan nyonya istana dari istana Linglong yang agung, tetapi dia tidak berharap banyak hal akan terjadi. Tapi ini juga bagus, dengan cara ini, dia akan punya alasan untuk secara terbuka menekan istana besar Linglong. Perjanjian antara dirinya dan Kuichi sebenarnya telah dicatat secara diam-diam olehnya, yang bisa dijadikan bukti. Dengan alasan ini, Su Yun bahkan dapat mengumpulkan kekuatan dari tiga sekte besar untuk memulai perang dengan istana Linglong yang agung, dan begitu perang semacam ini dimulai, sekte lain tidak dapat ikut campur, jika tidak maka akan menjadi pelanggaran dari aturan abadi. Pengadilan abadi tidak hanya akan ikut campur, sekte abadi lainnya juga tidak akan tinggal diam. Dia mengeluarkan lencana pesanan dan menyuntikkan beberapa helaiki ke dalamnya. Su Aner berkata dengan suara rendah, lingkaran setan. Menguasai. Gelombang energi mental keluar dari lencana pesanan, langsung ke kepala Su Yun, dan suara iblis bundar terdengar di benaknya. Tingkatkan kecepatan perjalanan, kita harus tiba di luar istana Linglong Lusa. Kata Su Yun. Iya pak. Jawab iblis bulat itu. Su Yun memutus tautannya, matanya bergerak sejenak, memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Namun, pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba menegang, dia tiba-tiba berbalik dan berteriak ke arah awan tebal di belakangnya, siapa itu? Keluar. Saat suaranya memudar, awan tebal itu bergerak sejenak, dan kemudian seorang wanita muda yang mengenakan pakaian blademas terputih terbang keluar. Su Yun menatap wanita muda itu, wajahnya menunjukkan ekspresi keheranan. Kamu adalah Xiao Chuo. Aku tidak menyangka pelindung Bai Li masih mengingat Xiao Chuo. Xiao Chuo berkata acuh tak acuh dengan wajah tenang. Bai Li, kamu sebaiknya memanggilku Su Yun saja. Su Yun menghela nafas ringan, dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu mengenaliku, aku yakin kamu telah memperhatikan dari samping sepanjang waktu. Itu benar. Si Xiao Chuo menganggupkan kepalanya, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu, Su Yun, benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, sungguh menakjubkan, setelah tiga hari berpisah, aku sudah lebih rendah darimu. Aku baru saja mengalami pertemuan yang tidak disengaja. Apakah kamu datang ke sini untuk menyelamatkan Su Sentian dan yang lainnya? Benar, kenapa kamu ada di sini? Su Sentian gagal mencuri pelangi indah dan malah ditangkap. Shen Sue Sue dan Su Sentian sama-sama di penjara, dan karena Hu Qing, Shen Wu Huang tidak di penjara. Sebagai keponakan Shen Wu Huang, tentu saja saya tidak akan terlibat, jadi aku bisa bergerak, tapi aku tidak bisa meninggalkan Istana Linglong yang agung. Kali ini, aku menyelinap keluar. Xiao Chuo berkata dengan acuh tak acuh. Apakah orang tuaku baik-baik saja? Su Yun bertanya dengan cemas. Tidak apa-apa untuk saat ini, tapi ayahmu akan dieksekusi dalam tiga hari. Dengan temperamen ibumu, aku yakin dia tidak akan hidup sendirian. Saat ini, pamanmu tidak tahu apa yang harus dilakukan mengenai masalah ini, dan dari kelihatannya, aku khawatir pikirannya sedang kacau. Xiao Chuo berkata dengan suara rendah. Meskipun ekspresinya acuh tak acuh, dia tidak bisa tidak mengungkapkan jejak ketidakberdayaan dan kekhawatiran. Jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkan orang tuaku kali ini. Saat kamu kembali, beritahu kakek untuk tidak khawatir. Su Yun berkata dengan suara rendah. Mendengar itu, Xiao Chuo terkejut, dia menatap Su Yun dengan tenang, dan berkata setelah beberapa saat, Su Yun, beraninya kamu mengatakan itu. Tahukah Anda kekuatan istana besar Linglong? Tidak terlalu, Su Yun menjawab dengan jujur. 990 Mendengar perkataan Su Yun, Xiao Chuo mengerti bahwa orang ini hanya ingin menyelamatkan seseorang, itulah mengapa dia bergegas. Dia telah melihat Su Yun melakukan gerakannya sebelumnya, meskipun budidaya Su Yun sangat kuat dan mengejutkan, tetapi hanya mengandalkan kekuatan itu, tidak mungkin baginya untuk melawan istana Linglong yang agung. Ayah saya menikah dengan saudara perempuan Paman saya dan melahirkan saya. Paman melihat bahwa saya berbakat, jadi dia mengirim saya ke benua langit bela diri, dan berencana untuk mengasuh saya dari tingkat bawah. Tidak ada jalan pintas dalam kultifasinya, dan persyaratannya terhadap saya juga sama. Hanya mereka yang berjalan selangkah demi selangkah yang akan menjadi yang terkuat, dan banyak makhluk abadi yang seperti itu. Mereka menyerap koin abadi, dan mengandalkan pil untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan pesat, tetapi jika mereka benar-benar bertarung, itu hanyalah cangkang kosong, dan tidak berguna, sementara kita telah melalui ratusan pertempuran, dan telah melihat lebih dari itu. Ketika Istana Kekaisaran Beladiri mengalami musibah, pamanku membawa kami ke Istana Besar Linglong untuk mencari perlindungan. Saya telah tinggal di Istana Besar Linglong selama beberapa waktu, jadi saya memiliki pemahaman tentang Istana Besar Linglong. Ada total 12 istana di Istana Besar Linglong, dan masing-masing istana memiliki seorang tetua dan tujuh penjaga istana, semua orang ini adalah ahli terbaik, dan selain itu, murid-murid Istana Besar Linglong ada di mana-mana. Alam abadi, dan tidak kurang dari 300 ribu murid yang berkultivasi di sekte tersebut sepanjang tahun, dan menambahkan mereka yang pergi berlatih, menjalankan misi, dan mengunjungi sekte lain, mungkin ada hampir 7 hingga 800 ribu dari mereka. Su Yun, aku tidak tahu seberapa kuat sekte pencarian keabadian saat ini, tapi aku harus mengatakan, jika kamu ingin bertindak gegabuh, aku khawatir kamu tidak akan bisa menyelamatkan ayah dan ibumu. Apakah begitu? Su Yun tertawa, tapi tidak membalas kata-kata Xiao Chuo. Sebaliknya, dia memandang Xiao Chuo dari ujung kepala sampai ujung kaki, mengusap dagunya dan tertawa, jangan bicarakan itu dulu. Ngomong-ngomong, karena kamu adalah saudara perempuan ibuku, bukankah itu berarti kamu adalah bibiku? Saya tidak pernah menyangka akan ada hubungan seperti itu di antara kami. Cek-cek. Sekarang bukan waktunya membicarakan hubungan. Saya mengerti. Dia menghela nafas lega, dan melihat ke arah Istana Agung Linglong, dan berkata dengan suara rendah, tetapi jika saya tidak siap, bagaimana saya berani datang sendiri? Siap. Mata Xiao Chuo menjadi serius, dia menatap Su Yun, apakah ada di antara kalian yang bisa melawan kepala istana dari Istana Linglong yang agung? Iya. Siapa? Aku, Su Yun menunjuk dirinya sendiri. Anda. Xiao Chuo memandang Su Yun dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu menggelengkan kepalanya, aku khawatir masih ada celah. Mungkin saat ini kamu bahkan tidak bisa mengalahkan wakil kepala Istana Langjuei. Kamu tidak bisa mengatakannya terlalu dini. Aku telah menyembunyikannya dengan sangat baik, kata Su Yun. Xiao Chuo membuka mulutnya tapi tidak mengatakan apapun. Bibi, sebaiknya kamu kembali dulu. Bantu aku menjaga ayah dan ibu. Jangan biarkan mereka menderita. Aku akan kembali untuk menyelamatkanmu dalam tiga hari. Xiao Chuo mengerutkan kening, terhadap Su Yun saat ini, dia benar-benar tidak dapat melihat menembusnya, pria ini seperti teka-teki yang tidak dapat dilihat. Dia mengangguk ringan dan berkata dengan suara rendah, saya mengerti. Hati-hati. Kembalilah dan beritahu kakek untuk tidak membiarkan dia terlalu khawatir. Iya. Iya. Xiao Chuo menganggukkan kepalanya, dan hendak pergi, tapi saat dia berbalik, dia berbalik lagi, ekspresi aneh di wajahnya, Su Yun, sebenarnya, ada sesuatu yang aku tidak mengerti. Apa? Apakah kamu cucu Paman? Mengapa Paman tidak pernah menyebutmu? Bahkan kakak Sue dan kakak iparnya jarang membicarakanmu. Mengapa demikian? Xiao Chuo bertanya dengan bingung. Mendengar itu, wajah Su Yun membeku. Ini, dia memikirkannya, tetapi tidak tahu apa yang sedang terjadi. Su Sentian dan Sen Sue-Sue baik-baik saja, tetapi Sen Wu Huang selalu menjauh darinya, dan bahkan tidak mengakuinya. Saya juga tidak tahu. Setelah beberapa lama, Su Yun menghela nafas dan berkata, Apakah begitu? Xiao Chuo berpikir sejenak, tapi tidak berkata apa-apa lagi, dan langsung berbalik untuk pergi. Setelah Xiao Chuo pergi, Su Yun berkeliling di sekitar istana besar Linglong. Setelah sekian lama, dia akhirnya menemukan tempat yang bagus. Titik. Bang. Sebuah tamparan marah di atas meja terdengar di kamar tidur mahat tinggi istana Linglong. Seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian ungu mewah dan mahkota ungu di kepalanya memandang pemuda yang terbaring di tempat tidur dengan wajah bengkok. Beberapa tetua berdiri di samping tempat tidur, terus-menerus menyalurkan kiabadi ke orang di tempat tidur, menyembuhkan lubang di perut pemuda itu. Namun karena kemarahan pria parubaya di samping mereka, tidak ada yang berani bernafas dengan keras. Pemuda itu sudah bangun, tetapi wajahnya pucat dan bengkok. Rasa sakit itu menyebabkan dia mengerang kesakitan. Itu hanya kekerasan. Itu hanya luka daging. Tuan Istana, tolong tenangkan amarahmu. Saya pikir pihak lain telah menunjukkan belas kasihan. Wakil kepala istana dari Istana Besar Linglong, Langjue, berkata. Belas kasihan. Kemarahan di wajah kui yang tidak berkurang, dan dia berteriak, Istana Linglong Agungku yang bermartabat, apakah aku memerlukan sekte pencarian abadi untuk menunjukkan belas kasihan. Jika masalah ini menyebar, dimanakah wajah Istana Linglongku? Tuan Istana, tolong tenangkan amarahmu. Semua orang buru-buru memanggil. Melapor ke Ketua Istana, kekuatan pihak lain tidak biasa, saya khawatir dia bukan dari sekte pencarian abadi, saya tahu sedikit tentang sekte pencarian abadi, saya khawatir bahkan master sekte tidak memiliki orang itu kekuatan, menurutku orang itu pasti sengaja menyembunyikan identitasnya, itu sebabnya dia mengatakan itu. Penatua kedua, yang berdiri di samping, buru-buru berkata, apakah begitu? Mendengar ini, ekspresi kepala istana menjadi sedikit lebih baik. Dia sebenarnya bukan marah karena putranya terluka, tetapi karena seseorang dari Istana Linglong Agung dilukai oleh sekte pencarian abadi. Karena itu masalahnya, tahukah kamu di mana orang itu? Ini. Master sekte, orang ini tidak mudah ditemukan, kami tidak tahu ke mana dia pergi, tetapi orang itu berkata bahwa dia akan datang lagi dalam tiga hari. Lagi. Hehehe, baiklah, penguasa ini akan menunggunya. Oh benar, Tuan Istana, ada satu hal lagi. Tujuan orang itu datang ke Istana Linglong Agung saya adalah agar Istana Linglong Agung saya menyerahkan Susentian. Menurut tebakan saya, orang itu ada hubungannya dengan Susentian, kenapa bukankah kita bertanya pada Susentian, mungkin dia tahu sesuatu. Kata tetua kedua lagi. Mendengar itu, ketua istana terdiam beberapa saat, lalu mengangguk, tetua kedua, Anda akan bertanggung jawab atas interogasi, dan minta dia memberitahu kami semua yang dia ketahui. Iya pak. Selain itu, umumkan eksekusi Susentian dalam tiga hari. Kali ini, saya tidak hanya ingin menjadikan dia sebagai contoh, untuk memperingatkan mereka yang mendambakan Istana Linglong saya, saya juga ingin membiarkan orang yang melukai saya nak, ketahuilah bahwa mereka yang menyinggung Istana Linglong Agungku tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Kui yang berteriak. Iya pak, semua orang buru-buru menjawab. Kalian pergi dan buat pengaturannya. Kata ketua istana dengan acuh tak acuh. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan meninggalkan Istana. Ketika semua orang melihat ini, hati mereka yang gugup akhirnya menjadi rileks. Namun, tidak ada yang mengira bahwa badai diam-diam mendekati Istana Besar Linglong. Titik. Istana Besar Linglong menjadi gempar karena Kui Chi terluka, namun tidak berdampak banyak. Kepala Istana hanya menanyakan beberapa pertanyaan, lalu melepaskannya. Lagi pula, ada terlalu banyak pembuat onar seperti ini setiap hari. Dia tidak peduli, dan tidak peduli. Tetua kedua mengikuti perintah Kepala Istana dan pergi ke penjara sendirian untuk menemui Su Sentian. Mencuri Linglong Rainbow adalah tindakan Su Sentian sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan Sen Suek Sue. Selain itu, demi Sen Wu Huang, Kui yang tidak mau menyentuh Sen Suek Sue, tetapi Sen Suek Sue tidak mau membiarkan Su Sentian menanggung rasa sakit sendirian, dan setelah memohon belas kasihan berkali-kali tanpa hasil, dia secara terbuka memarahi Kui yang diaolah, dan dikurung juga. Sen Wu Huang mengetahui temperamen putrinya, dan tidak bisa memohon belas kasihan, jadi dia hanya bisa mengikutinya. Dia tahu bahwa begitu Su Sentian dieksekusi, kemungkinan besar Sen Suek Sue akan bunuh diri. Tapi yang telah dia sakiti adalah Istana Besar Linglong, dengan kekuatan Sen Wu Huang saat ini, tidak mungkin baginya untuk mengubah apapun, bahkan jika Huking mendengar berita itu dan bergegas ke Istana Besar Linglong, dia tidak akan melakukannya. Dapat membantu. Tetua Klan kedua berkeliling penjara Sen Suek Sue dan langsung menuju sel yang menahan Su Sentian. Sepanjang jalan, semua murid membungkuk padanya. Tetua kedua melambaikan tangannya dan berjalan ke depan sel. Saat ini, rambut Su Sentian acak-acakan dan wajahnya kotor. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyesal saat dia duduk di sudut dengan mata tertunduk saat dia melihat ke tanah. Su Sentian, ada sesuatu yang inginku katakan padamu. Apalagi yang ingin kamu katakan. Karena keadaan sudah seperti ini, saya, Su Sentian, telah menerima nasib saya. Su Sentian berkata dengan suara serak. Seseorang datang untuk menimbulkan masalah hari ini, meminta kami menyerahkanmu dan Sen Suek Sue. Kata Tetua Kedua. Hem. Mendengar itu, Su Sentian tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya redup dan tak bernyawa, dan ia tampak sudah sedikit menua. Namun, ketika dia melihat ke arah Tetua Kedua, matanya dipenuhi keraguan. Dia bertanya dengan suara rendah, siapa orang itu? Namanya Bai Li. Apakah kamu mengenalnya? Tetua Kedua bertanya. Bai Li. Su Sentian terkejut sesaat, lalu menggelengkan kepalanya. Saya tidak kenal dia. Kamu tidak kenal dia. Lalu kenapa aku harus menyelamatkanmu? Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Mungkin orang itu menggunakan nama palsu. Su Sentian terkekeh, senyumannya menunjukkan sedikit ketidakpedulian. Saya, Su Sentian, hanyalah seorang penggarap roh yang lemah. Saya tidak mengenal banyak makhluk abadi. Seharusnya mustahil bagi makhluk abadi untuk datang dan menyelamatkan saya, ngomong-ngomong, apakah Anda tidak bercanda denganku? Mengapa kamu masih menggoda seseorang yang akan mati? Saya tidak punya waktu untuk dihabiskan bersama Anda. Su Sentian, jika Anda mengatakan yang sebenarnya, mungkin saya bisa memohon kepada Nyonya untuk memberi Anda keringanan hukuman. Saya mengatakan yang sebenarnya, tapi Anda tidak mempercayai saya. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Setelah saya memasuki dunia abadi, saya selalu berada di istana besar Linglong. Tidak ada orang lain yang akan mengenalku, apa menurutmu aku bisa berbohong? Su Sentian berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, tetua kedua tertegun sejenak, namun merasa itu masuk akal. Dia berpikir sejenak, mengangguk, dan berbalik untuk pergi. Namun setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti. Orang itu akan datang dan menyelamatkanmu dalam tiga hari. Dengan mengatakan itu, Su Sentian tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tapi tetua kedua sudah pergi. Datang dan selamatkan aku dalam tiga hari. Siapa itu? Su Sentian mengerutkan kening, dan berpikir, mungkinkah itu Yuner? Dia hanya bisa memikirkan Su Yun, tapi Su Yun adalah Su Yun. Siapa Bailey itu? Terima kasih telah menonton!